Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menanam biji alpukat dengan menggunakan media air utama-tama kita siapkan biji alpukat, kemudian kita kupas sampai bersih setelah biji alpukatnya bersih seperti ini, ini sudah terpisah dari kulitnya setelah bersih nah ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya, nanti tunasnya akan tumbuh disini lalu nanti ini bagian-bagian dinding dari biji alpukatnya, kita tusuk-tusuk menggunakan lidi atau pakai tusuk gigi tusuk gigi juga bisa kita menusuk biji alpukatnya menggunakan tusuk gigi, kita geprek dulu bawang merah ini ya kemudian si bawang merah ini kita rendang dalam air kemudian simpan kira-kira selama 10 menit nah ini fungsinya untuk mengeluarkan hormon yang terdapat dalam bawang itu atau disebut sebagai hormon auksin nah ini nanti airnya kemudian kita tuangkan ke air yang akan menjadi media untuk media tanam biji alpukat ini ini fungsinya sebagai hormon auksin atau hormon pertumbuhan tahap selanjutnya, nah sambil kita menunggu bawangnya direndam selama 10 menit kita tusuk-tusuk dulu dinding dari biji alpukatnya ini ya kita sudah 10 menit bawang ini direndam, kemudian airnya kita campurkan ke dalam air yang akan menjadi media tanam untuk biji alpukat campurkan dan isinya kemudian setelah itu biji alpukat yang sudah kita tusuk-tusuk pakai tusuk gigi tadi kita simpan di atas air seperti ini kemudian kita telah sekitar 4 minggu nanti disini akan mulai tumbuh tunas oke, demikian tutorial cara menanam biji alpukat menggunakan media air dari saya semoga bermanfaat terima kasih nanti setelah pertumbuhan tunas kita kembali ke video selanjutnya terima kasih selamat menikmati